Intro Om Swastiastu Selamat berjumpa dengan saya Nima Dede Fijanti dalam Bincang Tokoh ANTV Bali Hari ini selama 1 jam ke depan kita akan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan dunia pendidikan Karena narasumber kita hari ini adalah Bapak Iwayantur Adnyane Beliau merupakan Kepala SMPN 4 Kota Selatan Dan hari ini beliau akan membahas tentang pendidikan dan juga kepedulian terhadap pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu Kita sapa dulu yuk Om Swastiastu Bapak Om Swastiastu Ibu Devi Gimana kabarnya hari ini? Terima kasih syukur yang sehat sekali Lelah menghadapi siswa-siswanya? Ya tidak lelah ini karena suatu kewajiban Iya betul Kan ABG-ABG yang lagi puber itu kan dari SD menuju SMP Gimana kesan-kesannya mengajar sebagai seorang Kepala Sekolah di SMP? Terima kasih Ibu Kesan kami sebagai pendidik khususnya di SMP 4 Ya cukup baik lah Artinya disini kita menemukan semuanya Karena masalah itu ada di manusia Betul Itu kompleks masalah itu ada di anak-anak Maka kita melihat permasalahan dari perkembangan awal sampai akhir Apalagi anak-anak kita sedang akan naik daun Dalam arti transisi ya Dari anak-anak ke remaja Ya maka dapat banyak masalah yang kita bisa selesaikan disini Betul Ada masalah juga tapi selalu bisa terselesaikan begitu ya Terima kasih sementara kita berkoordinasi dengan stakeholder yang ada Khususnya di sekolah Kita memiliki tim yang amat luar biasa kuatnya Sehingga masalah itu bisa kita pecahkan Ya betul Dan dari informasi yang saya dapatkan Bapak ini baru-baru saja mendapatkan penghargaan sebagai tokoh pendidikan Widya Kusuma Bisa diceritakan tentang tokoh pendidikan Widya Kusuma yang Bapak dapatkan? Terima kasih Ibu Pendidikan merupakan salah satu dari tujuan Indonesia Supaya menjadikan orang Indonesia Khususnya anak-anak kita ke depan lebih bagus Nah Widya Kusuma itu diberikan kepada tokoh pendidikan yang berlaku dan pemerhati Nah ini diajukan oleh masing-masing kabupaten kota Nah dua tahun yang lalu kami menjadi yang terbaik diantara 9 tokoh kabupaten kota Khususnya di bidang pendidikan Nah bermula dari apa yang kami lakukan Sudah tentu pelaku kami menjadi guru selama sampai saat ini sudah 30 30 dari tahun 84 32 tahun 32 tahun sudah lama sekali ya sebagai seorang pendidik Terima kasih Sudah itu setelah 25 tahun kami dipercaya oleh pemerintah Badung untuk menjadi kepala sekolah Nah diantara 25 tahun ini kami melakukan sesuatu untuk anak-anak kita yang ada di Badung Di Bali Di mana tokoh pendidikan ini adalah Satu Peduli Nah kepedulian kita terhadap pendidikan tidak hanya sebatas berwacana Tapi kita juga melakukan sesuatu action Nah kebetulan Action itu maksudnya langkah nyata ya Langkah nyata Memujukan kepedulian terhadap pendidikan Betul Nah pertama kita mulai dari sekolah Dilihat di sekolah kita bagaimana mampu tidak kita membawa sekolah kita itu lebih bagus Untuk dijadikan tempat bermain dan belajar Ini karena sekarang sekolah harus menjadi pusat taman Nah dari sana saya mulai dulu dari SMP 1 Kudus Selatan selama 25 tahun Pemerintah memberikan kami apresiasi setelah itu kami diangkat menjadi kepala sekolah tahun 2009 Setelah 25 tahun kami menjadi guru Nah lalu diajukanlah kami oleh dinas Badung untuk menjadi seorang tokoh dan pemerhati pendidikan Nah pemerhatinya itulah kita harus lakukan action Apa yang kita lakukan terhadap anak-anak Apa yang kita lakukan terhadap sekolah Nah konsep belajar yang ada di sini itu seperti apa? Nah konsep belajar kita di sini adalah bermain dan belajar dan bermain Artinya dengan situasi sekolah seperti ini bagaimana kira-kira anak tidak bosan Sehingga sekolah itu merupakan rumah kedua bagi anak-anak kita Mungkin dikemas dalam bentuk ekstra kurikuler yang menarik begitu ya? Salah satu di antaranya ekstra kurikuler yaitu adanya pengembangan diri Adanya perdekatan dari kita terhadap anak-anak Adanya kerjasama dengan kita dengan orang tua juga Adanya kerjasama kita dengan stakeholder yang ada di luar Nah contoh kita lakukan kerjasama dengan di luar Apa kemampuan anak? Apa kemampuan anak di sini? Kalau di sekolah tidak bisa ditangani kita berkoneksi dengan yang pihak luar Contohnya apa? Contoh misalnya kita ada tenis meja, tenis lapangan khususnya Tenis lapangan kita tidak punya lapangan yang maksimal dan kita tidak punya pelatih Lalu adalah orang tua siswa yang menawarkan Pak saya punya seorang, bahkan ini orang asing Orang asing yang kebetulan kita berada di Indonesia Nusa Dua Daerahnya luar biasa Luar biasa sebagai pionir pariwisata begitu ya? Betul ya Ternyata orang yang dari luar negeri ini juga berkontribusi kepada kita Caranya begini nak? Saya melakukan komunikasi dengan orang tersebut Nah sehingga pelatih tenis lapangan ini tidak perlu diberikan dana untuk Maaf ini, untuk gaji mereka Tetapi itulah kontribusi juga Setelah itulah bentuk kerjasama kita dengan stakeholder Itu bisa menghemat sangat banyak biaya ya Sehingga anak-anak bisa mendapatkan fasilitas yang baik Tapi juga sekolah tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup banyak Iya itu yang kami lakukan Nah selanjutnya dari apa yang kita lakukan itu kita juga melakukan try out Try out tidak cukup hanya di Bali Nah kebetulan saya juga bergerak dalam bidang organisasi sosial kemenusiaan yang berbeda dalam bidang pendidikan Saya koordinasikan dengan orang tua Di antaranya lah sepak bola Dan itu kami juga melakukan try out sampai keluar Bali bahkan keluar daerah Daerah keluar negeri Maksudnya bertanding dengan Ya uji coba Nah kalau di tempat lain waktu itu kita pertama sepak bola Sepak bola kita lakukan kita uji coba Begitu kita dikatakan akan maju menjadi wakil Badung sebagai tim sepak bola Provinsi Bali Maka kita uji coba ke Malang Ini orang tua yang mendukung Orang tua yang mendukung sehingga kita lakukan ini Nah setelah kita mendapatkan juara di Bali Kita menjadi duara dikirim ke nasional menjadi tim fair play Lalu kita adakan uji coba sebelum itu ke luar negeri Oh berarti disini Bapak berupaya untuk menyeimbangkan antara otak kiri dan kanan ya Tidak hanya belajar tapi juga memaksimalkan potensi olahraga dan juga kesenian seperti itu Begitu kami lakukan disini semua Seperti yang Ibu bilang tadi Tidak hanya belajar Kita tidak hanya mampu hanya belajar Tidak akan mendapatkan suatu tempat untuk belajar saja Tetapi apa yang dimiliki oleh siswa kita Contoh dari olahraga Dari kesenian Akademis itu kita tampung semua Bahkan kita memiliki 36 ekstra kurikuler disini Banyak sekali ya Banyak sekali Maka ada situ saya katakan tadi Dengan jumlah guru yang sedikit Apalagi kita baru sekolah baru 7 tahun Maka semua kita tampung anak-anak Aspirasi anak-anak kita tampung disini Sudah itu kita carikan pelatihnya Kalau tidak ada di sekolah Tetapi pertama kita harus mengupayakan Bapak Ibu guru yang memiliki potensi Untuk melakukan itu Tapi kalau memang tidak ada Kita lakukan dengan cara berkomunikasi dengan masyarakat Nah terkait mendidik anak-anak yang melewati Masa transisi dari sekolah dasar Ke sekolah melengah pertama Dari anak-anak remaja Apakah disini juga disediakan Bimbingan counseling Atau bahkan memberikan Apa ya Terapi dari sekolah dan lain sebagainya Untuk anak-anak yang mungkin Memiliki kebutuhan khusus Terima kasih Nah kebetulan Ibu tadi Menyatakan bahwa Kita juga merupakan salah satu sekolah yang Melayani anak berkebutuhan khusus Nah ini Kalau kita bicara berkebutuhan khusus Tidak harus yang sangat Persentasenya yang sangat Tetapi ada yang tangannya cacat Kakinya catat Itu kita fasilitasi Dan bahkan di sekolah kita itu Seperti yang Ibu katakan tadi Masalah Kita tidak akan memendah masalah Kita ada guru yang disebut dengan Bimbingan khusus Bimbingan counseling Nah itu kita kerjasama dengan dia Lalu kita carikan masalahnya apa Solusinya bagaimana Kita panggil orang tuanya Untuk menyelesaikan masalah itu Tidak begitu ada masalah Kita tidak punis anak-anak Nah itu yang saya ingin dengar Yaitu tentang bagaimana sekolah ini Mengatasi anak-anak berkebutuhan khusus Karena itu merupakan bagian dari pendidikan Yang harus diperhatikan Tapi tentu saja hal tersebut akan kita saksikan Solusi apa yang bisa dibelikan oleh Bapak Wayantur Arnyanes Setelah komersial break yang berikut ini Selamat menikmati Sampai yun Setiap hari Sabtu dan Minggu jam setengah 6 pagi Tentunya hanya di ATV Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung Laporan langsung Sekol dan terhangat Disaksikan keluarga dari berbagai penjuru dunia Punya banyak berita seru Panik update langsung dari lokasi Masih terus digelar oleh Bopek Kebayoran Baru Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat Dan pastinya menghibur Masih soal hewan Kalau mau selamat malam Indonesia pengen tahu sejarahnya Boleh Kenapa nyindennya gak bawa-bawa ulangnya Selamat malam Indonesia Semin sampai Jumat jam 12 malam Acara paling seru favorit pemirsa Selamat malam Indonesia Seru-seruan di pagi hari Dapat hadiah keren Dapat jodoh keren Ya bosnya panas The New Eat Bulaga Indonesia Senin sampai Jumat jam 8 pagi Am TV Peseng juri sih cuma satu Mama Jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh alat Mama jadi harus konsentrasi Jangan ajak ngomong-ngomong Api unggun keluar cepetan Biar gak tambah hancur Ya Allah Tambah 7 perumat Anak setan banyak apa Dapur Mama Seru Sabtu dan Minggu jam 11 siang Am TV Simak informasi lengkapnya hanya di Total Football Hari Minggu jam 6 pagi di Am TV Bersama saya Bersama saya Bersama saya Takut Tidak Dia lapar Masih dalam bincang tokoh ANTV Bali Bersama dengan saya Nima Dedevi Janti Dan tokoh kita hari ini Yaitu seorang pemerhapi pendidikan Yaitu Bapak Iwayan Turatnya Nah tadi kita sudah membahas tentang Bagaimana beliau mendapatkan Penghargaan Widya Kusuma Karena jasa-jasanya Dan tadi kita sampai pada pembahasan Bagaimana sekolah ini Melakukan pendidikan terhadap Anak-anak berkebutuhan khusus Terima kasih Ibu Devi Tidak tentu saja membiarkan mereka Kita harus angkat Tidak kena ada drill jalan Ini sudah kita kerjasama juga dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali Yang mana salah satu diantaranya adalah Kita di sepipat Dan diberikan dana juga untuk itu Nah sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus ini Betul-betul bisa kita layan maksimal Walaupun toh juga belum semaksimal mungkin Nah tetapi pemerintah sudah mengupayakan Ini artinya atas kerjasama kami Dengan Yang terkait Dengan Apa 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 yang terkait Khusus dari Dinas Pendidikan Maka kami lakukan ini Setiap saat Dan Bapak Ibu Guru pun tidak mengeluh Kenapa tidak mengeluh Karena Mereka menyadari bahwa Betapa mulianya kita Apabila kita bisa melakukan sesuatu Terhadap anak-anak kita yang berkebutuhan khusus Seperti yang bilang saya tadi Bahkan ada salah satu anak kita yang berkebutuhan khusus Yang tangannya cacat Bisa menjadi wakil Daripada sekolah untuk diikut dalam Olimpiade Olimpiade yang dikirim di Yogyakarta Luar biasa sekali Olimpiade apa itu? Nah ini Kebetulan dia itulah pemain sepak bola Maka dia diikutkan dalam Tim sepak bola Yang berkebutuhan khusus Yang ada di daerah Bali Nah ini Sehingga dia juga mendapatkan juara Berarti sekolah sangat memperhatikan Apapun kebutuhan anak itu ya? Siap Itulah kami lakukan Inilah kami lakukan kerjasama dengan orang tua siswa Dengan pihak sekolah Khususnya komite sekolah Dengan anak-anak Bahwa apapun kebutuhan mereka Kita selalu fasilisasi Jangan sampai anak-anak itu terlantar ya? Ya Bagaimana dengan Itu kan tadi berkebutuhan khusus Dalam konteks Kekurang sempurnaan fisik Kita sebut seperti itu saja Dan bagaimana dengan Anak-anak yang mungkin punya Kekurangan dalam hal psikologis Misalnya mereka hyperaktif Atau mungkin IQ kurang Dan lain sebagainya Bagaimana sekolah ini menangani Untuk anak-anak yang seperti itu? Kita berpikir tidak hanya kekurangannya Sudah barang tentu manusia ini Ada yang kurang Masih ada yang kelebih Ya ada yang lebih Nah ini Lebihnya apa? Seperti tadi Seperti yang saya bilang tadi Ada yang kurang tangannya tidak lengkap Tapi kakinya gesit Kakinya gesit Ada kakinya tidak lengkap Maaf ini Betul Itu tetapi IQ-nya bagus Ini kita kondisikan Bagaimana kita bisa memberdayakan anak tersebut Ini Terutama dari segi penanganan Nah setelah kita tangannya ini Kalaupun toh tidak bisa kita lakukan maksimal Lalu kita lakukan dengan Kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait Ini Biasanya sudah banyak melakukan kerjasama seperti itu? Sementara sampai saat ini Kita ada kurang lebih sekarang 11 Nah yang 11 ini sudah kita tangani Dari setiap tingkat Kelas 7, kelas 8, kelas 9 Sudah kita bisa tangani Sudah barang tentu kita memerlukan Apa? Apa namanya itu? Dukungan ya Dari semua pihak Dari semua pihak Dari itu ketelatenan Kesabaran terutama Iya harus Jangan kami yang cacat Yang normal saja Itu juga sangat amat Mengganggu kita Apalagi yang tidak normal Nah ini Sudah barang tentu Dengan keberadaan mereka disini Mereka Keluarga besar yang ada di SMP40 Selatan ini Betul-betul menyadari Bahwa pentingnya pendidikan itu Untuk kita semua Bukan untuk hanya orang normal Tetapi juga Teman-teman mereka yang berkebutuhan khusus Ada pola untuk membuat anak-anak itu Menjadi simpati atau empati Satu sama lain Seperti itu Sehingga mereka saling menghargai Begitu ya Bapak ya? Begitu Nah artinya pola-pola itu Kita kondisikan dengan Bapak Ibu Guru Sudah barang tentu Kadang-kadang Bapak Ibu Guru berpikir Kok saya diberikan tugas Untuk mengajar orang yang tidak normal Yang tidak lengkap lah katakan itu Nah ini Saya sampaikan Mari kita lakukan ini semua Demi anak kita Nah sudah barang tentu rewardnya nanti Seperti yang saya bilang tadi Kalau kutas sudah sabar Dan gak tulus Siapa nanti yang akan diberikan Untuk mengantar mereka Ketijang dan tempat tinggi Itu salah satu diantaranya Nih sudah barang tentu Kalau dia sudah berprestasi Sudah barang tentu Yang selalu Berasa bangga ya Berasa bangga Dari pihak sekolah Orang tua juga bangga Apalagi pemerintah Berarti sedikit demi sedikit Masalah sudah bisa ditangani Terima kasih Nah saya juga melihat Ini informasi bahwa Bapak merupakan ketua komunitas peduli pendidikan Bali Itu kegiatan yang ada di sana Itu apa saja Pak? Nah ini kita mulai dari tahun 2002 Nah katakanlah Sekarang kita sudah berumur 14 tahun Yang di bawah Adopt to school Adopt to school ini Lalu kita bikin yayasan Yayasan yang namanya Komunitas peduli pendidikan Bali Yang berada di Australia Nah Dalam payung itu Kita ada sekolah di Bali Sebanyak 100 lebih Dan bahkan di Australia 90 Ini kita Lakukan kerjasama dengan Sekolah-sekolah yang ada di Australia Nah Dari kerjasama ini Lalu ada Model pembelajaran Sudah barang tentu Pembelajaran ini lah Bentuk bahasa Inggris Kita surat menyurat Anak-anak yang ada di Bali Di bawah Adopt to school ini Kita berikan kesempatan Untuk membuat surat Kita kirim ke Kepala sister school-nya di Australia Sudah barang tentu Di Australia akan Ada rasa Bener gak? Ya dengan begitu Mereka mau komunikasi Mereka mau komunikasi Walaupun tidak harus benar Walaupun tidak harus sempurna Tetapi mereka minimal Di sana juga akan Melakukan sesuatu Lalu datanglah mereka ke sini Melihat sekolah Sister school mereka Di sana kita sambut Mereka Dengan seadanya Kita perlihatkan Sponsor-sponsor Yang mereka sponsori Ada anak yang mereka sponsori Lalu mereka menjadikan Anak tersebut Anak angkat mereka di sini Ini yang kita lakukan Nah sampai saat ini Sampai tahun yang ke-14 ini Ini kita sudah kurang lebih 300 anak Luar biasa sekali ya Nah dari 300 anak ini Setiap bulannya itu Mereka diberikan dana Santunan istilahnya Sudah barang tentu Mekanismenya ada Kalau sudah diberikan Biasiswa oleh pemerintah Maka tidak Boleh kita memberikan lagi Kepada anak ini Apakah itu dipilih Anak-anak yang mempunyai Maksudnya kecerdasan Atau memang hanya Untuk anak-anak yang Kurang mampu saja Iya Khusus untuk anak-anak Yang di sister school Itu artinya Anak-anak yang kurang mampu Kenapa kurang mampu Pertama Seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa Anak inilah merupakan Korban bombali Nah korban bombali inilah Lalu tinggal oleh orang tuanya Mungkin bapaknya Mungkin ibunya Bahkan ada bapak ibunya Yang meninggal Kita carikan jalan Untuk sekolah mereka Supaya mereka tetap bisa Meneruskan pendidikan Dalam keadaan apa Iya benar Nah disamping itu juga Selain itu mereka juga Dikunjungi ke rumahnya Melihat kondisi sekolah Di rumahnya itu Mereka melihat Oh ini Saya kira saya akan Bantu dia dengan sepeda Saya bantu dia dengan Perabotan rumah tangga Ini kita jembatin mereka Seperti itu Tidak hanya sebatas pendidikan Tetapi pada prinsipnya Kita memberikan mereka Atau menjembatin mereka Dengan memberikan Dana pendidikan Fasilitas yang sesuai kebutuhan mereka Seperti itu Seperti yang di sekolah Misalnya Buku pelajaran Tas sekolah Pakaian seragam Itu kita berikan mereka Nah kita Kita langsung kali ini Selain Australia Negara mana saja Yang dijadikan Sister school Dari anak-anak Di komunitas pendidikan Pendidikan Bali Nah kebetulan Bisnisnya kita itu di Australia Tetapi orang Australia Kan tidak tinggal di Australia saja Nah kadang mereka Pindah ke Singapura Di sana ada sekarang Sepuluh sekolah juga Ada Singapura Oh yang sebagai Sister school di sini Karena tadinya Yang di Australia Pindah ke Singapura Mereka bercerita Di sana dengan teman-temannya Ini loh kegiatannya Di Bali Di Bali Yayasan kita seperti ini Mari kita bantu mereka Tidak ada di sana Di Kanada juga ada Dua sekolah Bahkan sudah sampai ke Kanada Luas sekali jaringannya Tetapi kita Basenya itu di Singapura Di Australia Australia Barat Nah untuk itu Kita betul-betul Melakukan pendekatan Dengan sponsor-sponsor mereka Atau orang tua asuh mereka Dan bahkan kita Sampai mengirim Anak-anak ke sana Disebut dengan Pertukaran siswa Nah itu di sana Mereka melakukan Presentasi budaya Mereka tinggal dengan Orang tua Angkat mereka di sana Bahkan kadang mereka tinggal Dengan bapak ibu guru Dengan orang tua yang lain Kita kondisikan ini Nah termasuk Melakukan Serdebanding Dengan bapak ibu guru ke sana Nah salah satu Di antaranya Sekolah kami Sudah mengirimkan Tujuh orang guru ke Australia Nah saya ingin mendengar Itu cerita tentang Pengiriman guru-guru ke Australia Untuk pendidikannya mereka Tentu saja ya Tapi kita akan mendengar Cerita dari Bapak Wayan Turanjani Yang sangat menarik Tentang dunia pendidikan Setelah komersial break Yang berikut ini Bapak Wayan Turanjani Setiap hari Sabtu dan Minggu Jam setengah 6 pagi Tentunya hanya di ATV Terima kasih duit takut dia lambat dia lambat dia lambat dia lambat selamat menikmati 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 untuk kejar paket selamat menikmati 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 Sehingga tahun 1996 kami bersama Almarhum Pak Ketuk Ramil membuka Kejar Paket C. Kejar Paket C ini kami presentasikan di seluruh Indonesia sampai dari Sabang sampai Merauke. Nah dari sana juga saya tahu bahwa saya tidak akan mengetahui Indonesia. Tapi ternyata saya diperlukan oleh itu untuk memberikan informasi tentang keberadaan Kejar Paket C. Berarti Bali ini termasuk salah satu pilot project ya untuk Kejar Paket C itu. Nah Bali memang satu-satunya pertama kali berada mampu membuat Kejar Paket C waktu itu. Luar biasa sekali perjuangannya di bidang pendidikan ya. Silahkan dilanjutkan. Nah itu karena kami menjadi pionir Kejar Paket C di Indonesia lalu pusat menawarkan kita untuk ikut dalam pameran pendidikan non-formal. Nah diantaranya lah kita dikirim ke Singapura, ke Malaysia, ke Asia, itu kita dikirim ke Vietnam untuk memperorganisasikan. Menyampaikan kepada orang-orang di sana yang sudah mungkin sudah atau belum punya Kejar Paket C. Inilah kita presentasikan bahwa di Indonesia itu ada pendidikan non-formal yang menangani anak-anak pertama putus sekolah yang usianya lebih dari usia SMP. Lalu mereka bisa melasuk di Kejar Paket. Tidak itu saja di Kejar Paket C dan B kemarin ini. Kita diberikan dana oleh pemerintah untuk mengembangkan apa maksudnya, apa yang bakat, apa yang dia miliki. Contoh, apabila dia terambil dalam bidang mekanik. Pemerintah menyalurkan anak-anak ini ke mekanik dan diberikan dana selama 6 bulan. Oh berarti apresiasi pemerintah memang sudah sangat tinggi sekali. Luar biasa pemerintah karena ini datangnya dari pemerintah semua. Nah ini setelah mereka selesai 6 bulan, mereka kembali lagi ke sekolah untuk mengikuti ujian akhir tahun. Nah setelah mereka dinyarakan lulus, mereka bisa menggunakan sertifikat ini untuk mencari pekerjaan mereka. Atau bahkan pemerintah sekarang sudah meminta mereka untuk bisa membuka usaha sendiri. Tidak harus tergantung lagi karena mereka sudah dewasa, sudah mendapatkan keterampilan. Ini yang dilakukan oleh pemerintah. Nah sampai terus tahun 2008, karena kami akan dipersiapkan untuk menjadi kepala sekolah, maka kami memutuskan untuk memberikan yang lain, melanjutkan kesempatan ini. Melanjutkan sebagai seorang pilotnya mungkin ya. Iya pilotnya, lalu berkesempatanlah teman-teman yang lain untuk dikirim kemana-mana oleh pemerintah. Betul, sangat bagus sekali program-program yang sudah dibuat oleh Bapak Wayantur Adnyana ini bersama dengan timnya. Kita tentu ingin menanyakan lebih lanjut apa saja si gebrakan-gebrakan yang sudah dilakukan oleh Bapak Wayantur Adnyana. Setelah komersial break yang berikut ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung. Dan terhangat. Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Punya banyak berita seram. Panik update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Bapak Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan. Kamu ingin selamat malam Indonesia, pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya, bawa-bawa ulang. Selamat malam Indonesia. Semin sampai Jumat jam 12 malam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sejak 2 Oktober 2009, Batik Indonesia ditetapkan. Sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik. Jadi gak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo. Tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya Batik Petawi. 2016, status masih gak jelas. Dibuat asik aja. Bareng yang cantik dan ganteng di sini. Ayo, Ting-Ting. Jessica. Aku, aku, aku. Itu cewek. Siapa sih? Dijamin jadi jago ngegombal. Lapa mudah bikinin jamu. Caka! Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Facebookers. Serin sampai Jumat jam 4 sore. AlmTV. Permintaan maaf sudah tak berarti. Maafkan kami. Maafkan kami, sayang. Kami tidak berhak melakukan ini padamu. Kesempatan mungkin tak ada lagi. Pria malang itu sangat sedih. Dia meminta kesempatan lain darimu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Keserakahan sudah terlanjur menguasai. Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya. Mereka itu orang miskin. Efsun dan Bahar. Setiap hari. AlmTV. Tidak. Takut Enggak, dia lapar Yang harus diceritakan Bapak sendiri harus enggak Memperagakan tari-tari Atau tabuh di sana Seperti itu mungkin Terima kasih Ibu Devi Sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi Bahwa Sister School itu Pertama yang dikirim Kita mulai dulu dari tahun 2002 Yang mana pionirnya kami sendiri Kami harus bisa melakukan Sesuatu untuk tampil Nah, kalau saya sebagai orang Bali Walaupun harus terlambat tidak masalah Tetapi minimal Saya harus bisa mempresentasikan Walaupun tidak harus profesional Ya, tidak harus profesional Lalu saya harus bisa menari Nah, untuk menarik Menentrek orang di sana Di Australia Supaya mereka betul-betul yakin Kita ada di Bali Nah, lalu kita presentasikan Menari The baris Topeng tu Topeng monyer Itu yang kita lakukan Nah, dari itu kita juga bikin canang Nah, karena ini tertarik orang di sana Pengurus yang ada di Australia Mereka mengundang kami bersama Tujuh orang waktu itu Tahun 2006 Ini kita berangkat berenam Lalu kita membuat semacam tarian kolosal Yang dibuat dengan Cak Nah, karena sudah barang tentu Cak ini tidak semua lengkap Kita cari kelengkapannya di sekolah yang kita tuju Nah, di sana misalkan saja Rowananya, Hanomannya Kecaknya sudah barang tentu Kita ambil anak-anak yang dari sana Jadi, bule-bulenya jadi tidak bergabung ya? Siswanya yang di sana Siswanya yang di sana kita menggunakan lecak Kita latih dulu mereka selama satu jam, dua jam Lalu ada yang menjadi penari Nah, ini kita berkolaborasi dengan mereka Ini tertarik mereka Nah, sehingga siapapun berangkat Harus mempresentasikan kebudayaan Bahkan saya sampai ke pedalaman Australia Dari Denpasar terbang empat jam ke PERS Dari PERS terbang lagi dua jam ke pedalaman Bahkan sampai naik kereta api Bahkan sampai naik bis Begitu yang kami lakukan Untuk meyakinkan bahwa mereka itu Betul-betul anaknya yang dari Bali itu Yang mereka semua Sorry, kita betul-betul perhatikan Dan salurkan dana mereka yang Kepada anak itu tepat guna Nah, sehingga mereka berkeyakinan Dan percaya kepada kita Sampai saat ini Dan bahkan tahun ini yang ke-14 Ulang tahun yang ke-14, Bu Devi Kita akan mempresentasikan Atau membagikan Biasiswa kepada anak-anak kita 541 juta tahun ini Oh ya, luar biasa sekali Itu dana yang sangat besar Dan sangat baik sekali Karena kita mendapatkan kepercayaan Dari pihak luar negeri untuk hal ini ya Tidak hanya berkonotasi pada uang Tidak Tetapi bagaimana mereka percaya sama kita Bagaimana kita mengeluar organisasi ini Nah, sehingga mereka di sana juga Setiap tahun semakin banyak Mencari kepercayaan itu yang sulit Iya, ini Nah, maka percayaan ini kita lakukan langsung Dengan presentasi ke sana Nah, mungkin Bu Devi bertanya Siapa yang membiayai kita sendiri Nah, kebetulan saya seorang guru Dapat tunjangan profesi Itu yang kita pergunakan Tetapi kan tidak bisa begitu saja setiap bulan Tidak Baru kita harus programkan lagi Ini Nah, maka itu Organisasi kita yang ada di sana Sponsor-sponsor kita di sana Semakin percaya Semakin banyak yang mau membantu anak-anak itu Iya, dan itu tidak hanya sebatas pada biasiswa Mereka juga memberikan kepada anak-anak yang tidak miskin Contoh Ada TK yang memberikan seperangkat alat-alat TK Ada TK yang dibikin Termasuk membantu orang Pokoknya sangat konser lah ya Di bidang pendidikan itu Iya, ini yang kita lakukan Sehingga yang ke sana pun harus betul-betul Yang kita kirim itu Terus sama Bapak Ibu Guru Harus betul-betul bisa membawa aspirasi kita dari sini Dan tentu saja memiliki kompetensi Ya, memilih kompetensi Satu Mereka harus bisa dipercaya pertama Nah, setelah mereka bisa dipercaya Mereka harus mempercentasikan Nah, sehingga berkelanjutan nanti Nah, bahkan ada anak-anak kita yang sampai Setelah ke sana Itu kembali lagi ke sana kuliah Ini banyak Iya, contoh Dari sini SD4 Ada dua orang anak yang sudah kuliah di Australia Padahal itu mereka mengikuti pertukaran siswa Ada yang SMA 1 Kute Karena SMA 1 Kute juga memiliki program pertukaran siswa Ada yang sampai saat ini Lebih dari 10 orang siswa di Kute yang kuliah di sana Ini ketertarikan artinya apa? Kita membuka wawasan Tidak hanya sebatas orang tersebut Tapi termasuk dengan orang tua mereka Sehingga orang tua mereka juga tertarik Nah, mungkin anaknya bercerita Apa yang kita lakukan di sana Nah, inilah Artinya saling isi Artinya ada relevansinya Sehingga orang tua yakin Dan bahkan anak-anak sekarang berada di Australia kuliah Dan bahkan sekolah Dan program ini mampu membuka cakrawala masyarakat ya Bahwa pendidikan itu tidak hanya terpaku di dalam negeri Tapi kita harus melihat aspek yang lebih luas Yaitu luar negeri begitu Iya Nah, kalau orang bicara tentang luar negeri Sudah berantai itu mereka berpikir bagaimana hidup di sana Bagaimana penghasilan mereka Atau pengeluaran mereka di sana Ini yang mereka pikirkan Sebenarnya kalau sudah kita mapan Dalam arti dan terkutip Mungkin mendengah ke atas Itu mereka gampang sekali di sana Mereka bisa sekuliah Mereka bisa bekerja sambil Nah, ini yang mencari Nah, mereka kembali lagi ke Indonesia Setelah saya ketahui Nih, maka dari itu Saya himbo kepada teman-teman Siapapun nanti yang dipercaya Untuk menjadi pertukaran guru Kau Australia Bekali diri dulu Karena kita harus tes mereka Ini Karena kita harus Bisa menunjukkan juga Bahwa kepada dunia luar Bahwa guru-guru kita di Indonesia itu Belum punya kualitas yang Seimbang dengan mereka ya Mereka sudah mengakui itu Ibu Di Australia termasuk Bapak Kuduta Besar yang sekarang Itu Pak Sarwono Mengakui sekali bahwa Indonesia Apalagi guru Tidak kalah Dengan guru-guru yang ada di luar negeri Cuma sekarang kompetensinya itu Harus diperbaiki dan ditambah lagi Nih, maka itu Setiap saat kami lakukan kunjungan Pasti kami ber Berapa nah itu Berkunjung ke Kudutaan Besar Indonesia yang ada di negara yang kita tunjuk Jadi pemerintah disana Melalui Kudutaan Besarnya Juga memberikan akomodasi Dan fasilitas Agar guru-guru Atau siswa yang ada disana Dapat juga merasa nyaman Seperti itu Iya, iya Pernah su saat dua kali Kita diundang oleh Kudutaan Besar Australia yang ada di Australia Barat Lima orang Untuk tampil disana Kita tinggal di mesnya Kudutaan Besar Kita difasilitasi oleh Kudutaan Besar Dan kita disuruh untuk tampil Pada waktu Bali Expo Ini Nah inilah merupakan suatu Kebanggaan juga Bagi rekan-rekan yang berangkat Bisa melakukan ini Dan membawa nama bayi yang baik Dan Bali memang sudah berangkentu Tidak bisa di Berduakan disana Iya, betul Bagaimana Tentang tanggapan Dari masyarakat Di Australia sendiri Yang orang Indonesia Yang tinggal di Australia Terhadap Keberadaan pertukaran pelajar ini Mereka menyambut dengan positif Luar biasa Ibu Devi Sesaat kalau ada waktu Ibu Devi kita undang Kita kesana Kita berkolaborasi Bahkan ada sampai Saudara-saudara kita Yang dari Indonesia Atau khusus dari Bali Sampai menyediakan makanan Sampai mengajak kita piknik Sampai mengajak kita itu Bersama tinggal di rumahnya Menawarkan langsung Karena mereka merasa bergembira ya Ketemu dengan saudara serumpun gitu Benar, benar sekali Ibu Devi Nah, di samping kegiatan Bapak Dalam sister school Yang ada di Indonesia Dan hubungannya dengan Kerjasama di Australia Bapak juga merupakan Seorang ketua PGRI Begitu ya Iya Dan apa saja kegiatan Yang ada di sana Serta bagaimana sih sebenarnya Harapan Bapak kepada guru-guru Untuk meningkatkan kualitasnya Terima kasih Nah, saya baru Tua tahun yang lalu Menjadi ketua PGRI Keputusan Badung Tetapi sebelum itu Saya menjadi sekretaris PGRI Keputusan Badung Sudah satu periode Berarti satu periode Saya menjadi sekretaris Sekarang setelah itu Sebagai ketua Sekarang sebagai ketua Dari dua tahun yang lalu Nah, ini Perlu juga saya sampaikan Bahwa kompetensi kita Di PGRI Sudah sangat amat bagus Apalagi Kita melakukan kerjasama Dengan pemerintah Keputusan Badung Nah, ini tidak terlepas Apapun program PGRI Pemerintah Keputusan Badung Selalu Menindaklanjuti Dan sebaliknya Apapun program Pemerintah Keputusan Badung PGRI yang kami pimpin Selalu menindaklanjuti Artinya Dari apa yang kami dapatkan Dari rapat kerja Nasional PGRI Yang di Maluku Kita harus bersinergi Terhadap Pemerintahan Kabupaten Kota Dan Gubernur yang ada di Bali Nah, ini Kita tidak akan pernah lepas Maka ada Peningkatan-pingkatan Guru Berupa kompetensi Yang dilakukan oleh Pemerintah Dan termasuk Kabupaten Kota Nah, itu sangat harus sekali ya Cuman Kita ingin mengetahui Lebih lanjut tentang apa sih Sebenarnya harapan-harapan Dari PGRI Terhadap guru-guru Yang ada di Bali Khususnya Dan di Indonesia pada umumnya Sehingga bisa memberikan Pendidikan lebih baik Kepada anak-anaknya Setelah komersial break Yang berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat malam Indonesia Pengen tahu sejarahnya Boleh! Kenapa nyindennya? Bawa-bawa ulang Selamat malam Indonesia Semin sampai Jumat Jam 12 malam Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! dengan parama santu Om Santi 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 Om di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia punya banyak berita seru panik update langsung dari lokasi langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat dan pastinya menghibur masih soal hewan selamat malam Indonesia pengen tahu sejarahnya kenapa nyindennya gak bawa-bawa ulang selamat malam Indonesia Senin sampai Jumat jam 12 malam acara paling seru favorit pemirsa seru-seruan di pagi hari dapet hadiah keren dapet jodoh keren ya posinya panas The New Eat Bulaga Indonesia Senin sampai Jumat jam 8 pagi AMTV pesen juri sih cuma satu mama jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh alat mama jadi harus konsentrasi jangan ajak ngomong lupa api umpun luar cepetan biar gak tambah hancur ya Allah tambah 7 perumat anak setan banyak apa Dapur Mama Seru Sabtu dan Minggu jam 11 siang AMTV simak informasi lengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di ANTV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati duit takut gak dia lapar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati